Di video kali ini, gue kedatangan sebuah lighting yang cukup budget dan racun banget buat para kreator baru. Kira-kira emang sebagus apa? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini, kayak yang udah gue kasih tau tadi, gue pengen bahas sebuah lighting yang menurut gue menarik banget untuk para konten kreator yang mungkin budgetnya belum terlalu gede. Dan gue selalu suka untuk bahas gear-gear seperti ini, karena mengingatkan gue ketika awal-awal mulai ST Media. Dan gue selalu tertarik ngeliat opsi-opsi yang ada sekarang, di mana harganya lebih affordable lagi. Kayak di sini, sekarang langsung aja, gue bahas sebuah lighting dari Takara. Ini adalah Takara Helio 480D, sebuah lighting video LED yang mungkin cukup profesional, tapi dengan harga yang cukup affordable. Nah, untuk 480D sendiri, dia berarti menggunakan 480 jumlah LED gitu ya. Dan dia adalah opsi yang menarik dibandingkan opsi-opsi lainnya yang ada di pasaran sekarang. Karena harganya bener-bener budget banget. Nanti kita akan masuk ke situ. Tapi buat temen-temen yang belum kenal, Takara sendiri itu brand yang udah cukup lama sebenernya di Indonesia. Tapi sebelumnya, mereka itu banyak bikin tripod. Kita juga udah banyak bahas tripod-tripodnya, sampai akhirnya sekarang ternyata ngeluarin lighting juga ya. Brand Takara ini dan opsinya menarik banget. Oke, mungkin langsung aja kita sambil unboxing, gue juga sambil nanti jelasin apa yang menarik dari lighting ini. Oke, kita sambil buka. Di sini juga kalian bisa lihat ya, di packaging-nya dia bicolor. Jadi dia udah bisa dua warna untuk color temperature. Lalu kita lihat, di dalamnya simple banget. Packaging-nya juga simple ya. Balik lagi, produk-produk budget. Yang penting kita dapat produk yang memang menyelesaikan tugasnya gitu ya. Untuk packing nggak ada masalah. Apalagi dengan harga yang ditawarkan. Nih, pastiin kalian dapat kartu garansi dari PT. Visi Moda Andalan. Lalu ini ada buku manualnya juga. Dan ini ada adapternya buat ke light stand kayaknya. Biar dia bisa tilt ya. Dan ini cukup bagus loh. Cukup oke lah. Walaupun memang masih terasa plastiki build-nya, tapi dibanding lighting-lighting budget lainnya, ini oke banget adapternya gitu ya. Lalu di sini juga kita dapat ini adapter listrik kayaknya. Nah, ini yang menarik juga. Gue mungkin sambil jelasin dulu sebelum kita buka si lighting-nya. Lighting ini, kalau kita pengen adu gitu ya di pasaran, dia itu gue rasa akan beradu dengan punyanya GVM. Karena GVM juga punya LED panel dengan nama 480. Cuman harganya si GVM itu sekitar Rp 1.400.000. Seinget gue, jadi memang berada di ranah harga yang sangat berbeda. Gue belum nyebut, harga Takara 480D ini cuma Rp 770.000 aja. Rp 770.000 aja. Dan itu bener-bener menarik banget. Itu tadi kalau kita lihat dari angka LED-nya ya, 480 dia ngadu sama GVM. Tapi GVM itu harganya Rp 1.400.000. Kalau kita adu dengan harga yang sekelas, ada juga brand yang mungkin cukup familiar di telinga kalian, kalau kalian bermain dengan lighting-lighting budget, ada punyanya Yongnuo YN300 Mark II. Dan YN300 Mark II tersebut, dia harganya sekitar Rp 700.000 juga. Dengan LED lebih sedikit, dari namanya aja Rp 300.000 gitu kan. Dan dia b-color juga. Cuman untuk Yongnuo sendiri, gue juga berpengalaman, dulu juga gue pernah unboxing produk Yongnuo, pas dulu banget ya, pas masih yang channel-nya bukan ST Media gitu kan. Itu kita belum dapet baterai, belum dapet adapter listrik. Kita harus beli terpisah. Jadi disini dengan harga yang sama, Rp 700.000 kita dapet lighting-nya, dengan power yang jauh lebih gede, adapter listrik gitu kan, bisa langsung pake, dan menurut gue itu good deal banget gitu. Dan kalau kita berbicara soal power ya, tadi untuk LED-nya YN300 kan paling sekitar 300 LED, disini 480 LED. Tapi kalau kita berbicara power, nggak cuma itu. Kayak kita juga bisa mengacu pada listriknya, karena biasanya watt dari lighting-nya itu berpengaruh juga pada intensitas cahaya. YN300 itu cuma mengkonsumsi daya 18 watt. Dan itu cukup terang gitu. Untuk penggunaannya dulu kita pernah pake juga YN300 Mark II, 18 watt, cukup terang. Bahkan mungkin kita yang GVM dulu. Yang GVM kalau nggak salah gue cek, itu bermain di sekitar 30 watt gitu. Untuk energinya ya, yang GVM 480 tadi, itu 30 watt. Disini, dengan harga yang lebih murah, sangat terjangka, udah dapet adapter juga, dia bermain di angka 48 watt. Jadi, gue expect harusnya cukup terang untuk penggunaan kita produksi, dan pastinya kita akan coba juga disini. Oke, langsung aja. Daripada berlama-lama, kita unboxing. Ini kotaknya sih udah gitu doang. Kita buka, kita impression produknya sendiri. Dan ini dia. Rasanya cukup enteng ya. Rasanya sebenarnya ya mirip-mirip si Yongnuo juga. Cukup plastiki, enteng, tapi kalau di kamera gue rasa ganteng-ganteng aja sih. Karena dia bentuknya niat ya. Bentuknya nggak sembarangan gitu. Build quality-nya bagus, nggak kelihatan kayak plastik murah. Walaupun memang kalau kalian pegang, enteng. Tapi ya itu jadi poin, kalau kita bawa-bawa, nggak terlalu susah sebenarnya ya. Tapi ya itu, dia ada, sorry, dia bentuknya kelihatan profesional banget, tapi build-nya masih cukup plastik. Masih berasa agak kopong juga. Tapi ya balik lagi, selama dia bisa mendeliver apa yang dijanjikan, harusnya oke banget. Dan ini, kita punya pilihan, mau pakai adapter, kita udah langsung dapat. Atau mau pakai 2 baterai NP-F disini. Jadi, Sony NP-F ya, kalau kalian punya, itu bisa pakai 2 disini. Bisa portable gitu kan, nggak harus dicolok ke listrik. Dan menurut gue, ini harusnya oke juga sih. Kita langsung dapat barn door juga. Kalau di YN300 Mark tuh, kayaknya nggak dapat. Dapat-dapat ya. Gue lupa. Tapi disini kita langsung dapat barn door. Dan di depannya langsung ada, diffuser, mist gitu ya. Misty diffuser. Jadi kalian nggak lihat, individual LED-nya. Walaupun gue yakin sih, ini karena jaraknya cukup deket, dia kalau nyala, harusnya individual LED-nya tetap kelihatan gitu. Cuman, ini nice touch banget gitu. Kita udah dapat diffuser disitu. Dan diffusernya kayaknya, nggak removable juga. Nggak ada buat ngeluarinnya. Tapi ya oke lah, karena gue nggak masuk akal juga, kenapa orang pengen cabut diffusernya gitu ya. Biar LED-nya kelihatan langsung. Karena secara intensitas juga nggak mempengaruhi banget. Apalagi disini intensitasnya gede banget juga ya. Gitu. Lalu kalian bisa lihat nih, untuk kontrolnya, dia ada color temperature, sama ada intensitasnya. Gitu. Untuk spesifikasi sendiri, dia juga nggak bahas banyak sih di spesifikasinya. Spesifikasinya. Paling nggak dia udah CRI di atas 90 ya. Walaupun memang biasanya, kalau kayak brand-brand GVM, itu biasanya mereka plus, lebih tinggi dari 97 atau 98 gitu. Nah, kalau disini lebih tinggi dari 90. Cuman, menurut gue, nggak ada masalah untuk soal harganya, yang bener-bener menarik banget. Dan gue yakin, untuk para kreator yang baru mulai, tidak akan terlalu lihat perbedaannya juga gitu. Nggak akan berasa color shifting, yang gimana-gimana, apalagi untuk lighting udah diciptakan untuk video gitu. Oke, mungkin langsung aja, ini kita punya mounting point di bawah. Ini sih dia, di samping-sampingnya kayak, kayak dibikin buat mounting point gitu. Tapi dia nggak ada mounting pointnya ya, jadi bolong doang. Mungkin untuk, ya harusnya untuk mounting point, tapi mungkin untuk mengantisipasi panas juga. Mungkin gitu kan, biar ada sedikit sirkulasi. Tuh ini juga, dia grillnya ternyata bolong ya. Gue lihat langsung, seolah kalau lihat lurus, kayak nggak bolong, tapi kalau agak miringin, dia agak bolong. Jadi, lumayan ada ventilasi juga. Harusnya bisa mengantisipasi panas. Dan langsung aja, mungkin kita pasang. Kita pakein adapternya dulu kali ya. Oke, walaupun dia sebenarnya sih, di sisi bawahnya, kalau kalian pengen pasangnya ke tripod, ya udah ini yang tripod juga ya. Udah mounting tripod gitu kan, quarter 20. Cuman di sini, kalau mau ke light stand, biar ada lubang untuk spigot, di sisi bawahnya. Gue pengen pasangin ke light stand, tapi mungkin kita nyalain dulu aja. Gue pegang, biar kita lihat intensitasnya dulu. Oke, itu dia. Dia ada layarnya juga, indikatornya. Dan, ini kita di 10%. Lalu kita bisa atur warnanya juga. Kelihatan nggak sih di situ? Oh, kelihatan lumayan. Tuh ya, ke arah situ. Dan mungkin, kita coba ke intensitas tertingginya. Oke, itu dia 100%. Dan, kenceng juga. Oh, dia ada kipas juga ternyata. Jadi, harusnya mengantisipasi dari overheat, cukup bagus, karena ada kipasnya. Dan, terang banget. Kita ngadepin ke atas, seperti biasa ya. Kalau ke atas, dia langsung terang banget. Ngisi ruangan gitu kan. Tapi, ya balik lagi, untuk panel seharga Rp 700 ribuan, ini sih cukup banget sih. Ini harusnya kalau kalian punya kayak dinding putih, atau mungkin diffuser yang cukup gede, kalian pantulin ke arah situ, cahayanya masih cukup besar sampai ke kalian gitu. Cahayanya masih cukup tinggi, dan masih oke banget buat produksi. Gitu. Karena 100%-nya ini juga tinggi banget. Dan untuk long term use, harusnya sih lumayan oke ya. Karena, ya dia ada internal cooling-nya gitu kan. ada active cooling yang harusnya bisa menjaga itu. Gitu. Cuman, memang ini belum RGB ya. Walaupun ini dial-nya lucu ya. Dia bisa dipencet, cuman gak mengubah apa-apa. Mungkin bakal ada versi yang RGB-nya, mungkin gitu kan, dengan mode-modenya. Karena ini bisa kayak gini. Tapi kita tidak tahu. Tapi paling nggak, dengan harga Rp 700 ribuan, ini udah oke banget. Nah, gue pengen lihat mungkin, cahayanya gue kecilin. Nah, itu ya. Kelihatan individual LED-nya, rapet-rapet banget. Ini harusnya ada 420, sorry, 480 LED. Rapet-rapet banget. Dan dia memang kebagi dua ya. Karena ini adalah lighting B-color, ada bohlam yang putih, dan ada bohlam yang warnanya agak warm gitu. Jadi, tergantung pengaturan kita, nantinya yang nyala yang mana. Gitu. Cahayanya sendiri, kalau kita lihat bayangan yang dihasilin ya, cukup soft gitu. Walaupun memang nggak kayak pakai diffuser yang proper kayak softbox, tapi cukup soft. Karena dia ada diffuser mist-nya itu di sisi depannya. Cuman ya, balik lagi, kalau kalian pengen yang lebih profesional, gue rasa ini, kalian pantulin ke reflektor, atau ke bahan berwarna putih gitu ya, balik lagi ke kalian, dan cahayanya akan jauh lebih soft lagi, dan intensitas dia masih sangat mumpuni. Karena ini aja di 10%. Dan 100%-nya bener-bener gokil banget gitu ya. Sekarang kita coba taruh deh ke light stand. Oke, ini dia kalau di light stand ya. Jadi bener-bener yaudah to the point aja, kalian tancapin di situ, kencengin, dan kuncinya gue suka banget. Kuncinya tuh dia nggak yang kertek-kertek gitu ya, dia mulus aja gitu. Kalau kita buka mulus, kita agak kencengin, dia lama-lama agak nahan. Nggak tahu sih kalau tingkat keawetannya, bakal seawet apa, tapi gue suka. Karena, udah kalau kita kencengin, yaudah kencengin gitu. Nggak yang, karena ada yang tipe, kalau kita nengokin tuh, dia di sini kayak, kertek-kertek-kertek gitu, kayak pakai gerigi gitu, dan di sini nggak gitu. Aman banget, jadi no issue. Dan soal terang, ya kalian bisa lihat sendiri, menurut gue udah cukup banget, buat kalian yang mulai produksi. Mungkin lagi butuh key light, atau feel light, atau buat feel light sih, kayaknya terlalu dahsyat ya. Buat key light lah, kalian yang butuh key light, atau lampu utama di set produksi kalian, gue rasa ini udah mumpuni banget. Paling itu aja sih, sedikit pembahasan gue, seputar Takara Helio 480D kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. So far, untuk harga Rp 700 ribuan, ini jelas worth it banget. Worth it banget, dibandingkan pilihan yang ada di pasaran sekarang. Sama kalian, kalau pengen beli paket kombo, langsung sama light stand-nya, dapet, itu juga ada. Harganya kalau nggak salah Rp 899 ribu, ya Rp 900 ribu gitu kan. Tapi ya itu udah ada light stand-nya. Kalau kalian pengen lampunya aja, udah dapet sama adapter, ya itu harganya Rp 770 ribu doang. Bener-bener good deal banget menurut gue. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau misalkan ada koreksi saran, atau pertanyaan, tadi gue udah nyebutin itu belum sih, Siska? Ntar aja semuanya di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera ada Siska, dan jangan lupa, berkarya.